Nadiya Mustika sempat menjalani masa sulit di pernikahannya sebelumnya. Hal ini mengundang simpati sahabatnya termasuk Iis Dahlia. Pedangdut Iis Dahlia kagum dengan Nadia Mustika yang kuat menjalani cobaan hidupnya. Selain bercerai dengan Rizkida, rupanya Nadia Mustika punya pengalaman hidup yang tak mudah. Diketahui, Nadia Mustika mengaku diabdusi sejak usianya masih tiga hari. Tak hanya itu, Nadia Mustika pun pernah hidup di Panti Asuhan sejak masuk bangku SMP. Melihat latar belakang Nadia Mustika, Iis Dahlia mengaku kagum dengan mantan istri Rizkida itu. Kita rangkul supaya dia nyaman, karena cobaan hidupnya berat, tapi insya Allah abis ini ada step yang membuat kamu bahagia, ujar Iis Dahlia. Coba bayangin umur tiga hari dikasih ke orang, dititipin ke Panti. Dia berharap setelah punya suami mendapat kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata gini, terus ada lagi cobaannya, itu kan berat, sambung Iis Dahlia sambil menangis. Iis Dahlia mengaku sempat melarang saat Nadia Mustika dan Rizkida memutuskan untuk bercerai. Agar Syaki tidak kehilangan sosok orang tua seperti Nadia Mustika dan Rizkida. Aku telepon anakku yang laki, Rizkida, bisa gak sih kak gak pisah, karena ada anak yang cakep banget, yang lucu, yang mis banget. Coba bayangin umur tiga hari dikasih ke orang, dititipin ke Panti. Dia berharap setelah punya suami mendapat kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata gini, terus ada lagi cobaannya, itu kan berat, sambung Iis Dahlia sambil menangis. Iis Dahlia mengaku sempat melarang saat Nadia Mustika dan Rizkida memutuskan untuk bercerai. Agar Syaki tidak kehilangan sosok orang tua seperti Nadia Mustika dan Rizkida. Aku telepon anakku yang laki, Rizkida, bisa gak sih kak gak pisah, karena ada anak yang cakep banget, yang lucu, yang mis banget. Udah berusaha dicoba, udah sempat rujuk, tapi ternyata gak bisa. Aku bilang, oke kalau gak bisa suami istri jadi adik kakak aja, terang Iis Dahlia. Saat Nadia Mustika berada di Bandung, keluarga Iis Dahlia pun selalu menghubunginya. Memastikan kalau keadaan Nadia Mustika baik-baik saja, pada kesempatan itu juga Nadia Mustika mengucapkan terima kasih kepada Iis Dahlia. Buat mama makasih banyak udah sayang sama aku, sama Syaki, udah nganggep kayak anak sendiri, aku udah dibolehin nginep berminggu-minggu mama gak keberatan. Aku cuma bisa bilang makasih, karena kebaikan mama gak bakal bisa aku balas saking banyaknya kebaikan mama, tutur Nadia.